Halo teman-teman, selamat pagi kita kali ini Teknik pemilihan indukan lele Yang sudah siap Nah ini kebetulan kita ada teman-teman dari Palembang sama dari Subang ya Yang ingin bareng ikut pelatihan Kalau ini sebetulnya hanya untuk mempermudah kita memindahkan telur Jadi kalau misalnya sudah bertelur di sini Kita pindah ke sebelah gitu, diangkat dulu indukannya Yang ini dipindah ke sebelah Supaya yang konsentrasi telur yang banyaknya ini Tidak terkontaminasi sama bekas tijahannya dia Karena ada bekas sperma gitu kan Sama pelur yang tidak menetas Jadi kita pindah biar aman dia Nah ini kurang lebih begini Untuk ini hanya 20 cm Untuk tijahanku 20 cm cukup Dia lebih kalem Bukannya bagus Kalau misalnya sampai 40-50 cm itu Nanti Dia nggak Yang pertama itu dia nggak konsentrasi dengan pasangannya Yang keduanya Sperma yang dikeluarkan Lebih cepat terlalu di air Tidak mengikat di telur Proses pembuahannya Padah-kadang jadi lebih Kurang maksimal Nanti kalau disini diajarin hanya alami aja Sementara kita yang alami Karena kalau proses suntik Yang satu Tindukannya nggak cukup Terus Prosesnya lama juga Terus persiapan dulu dari kemarin Kalau disuntik itu Jadi ke sebelum disuntik itu Paling saya akan Kasih Pintas tutorialnya Jadi kalau disuntik Pertama itu sebelum Dipijakan seperti ini Kita semalamnya itu udah disuntik dulu Suntik Diberok Nah baru dicek Baru jam segini kita stripping Nah stripping Setelah stripping Sudah selesai Tapi lebih bagus Secara alami Secara alami Pada umumnya sih Yang lebih baik itu Tapi emang sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan dulu Pertama kan Sejuruh 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 Nah Tapi tetap Dari sejuruh 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 Ada penyusutan Nanti dia dimasa Sortir Terus penyusutan Dia dimasa Kritis Pergantian air Itu Alami sama Misalnya Kita dengan Buatan kayak gitu Atau pengaruh Perkembangan Lebih bagus Yang alami Yang alami Lebih tahan Lebih Satu Lebih tahan Kedua Dia lebih Cipat tumbuh Karena kalau yang Buatan itu Lebih cenderung Dipaksakan Dipaksa Jadi Kelur yang mentah Itu Kelur yang belum Masang Juga Udah Secara Karena diobat Dia harus keluar Dijabungkan Kebanyakan Dari sekian Banyak Yang Buatan ini 50% Di waktu Berhasil Jadi lebih Banyak yang Berhasil Menggunakan Metode Alami Atau Bukan Sepasang Sepasang Bukan ya Ya Bukan sepasang Itu merah Pada kenapa Itu tadi Tadi loncat Lecet Memang harus Itu ya Betina Ini betina Yang satu Jantan Jadi Ada Kita bedakan dulu Ini jantan Ini betina Bagaimana cara Membedakannya Membedakannya Jadi kalau betina itu Badan lebih pendek Jadi Adah Kebasan ya Jadi betina lebih pendek Struktur tubuhnya tuh Sirip-siripnya lebih pendek juga Sama ekornya Nah ekornya lebih pendek dia Gitu Nah Dia lebih pendek Tapi kalau Jantan Sirip atasnya Lebih lebar Nah Oh Ekornya juga Dia lebih-lebih Mengipas Kalau ini Lebih jadi kipas Lebih besar Lebih besar ya Lebih besar Nah ini salah satu Perbedaan fisik Secara Kasat mata Terus perutnya Dia lebih membuncit Betina ya Betina Betina Kalau jantan Dia lebih memanjang Dia lebih ramping Nah Terus badannya Pasti lebih ramping dia Gitu Jadi Kalau yang ini Pasti Sudah bisa Ini jantan Ini betina Langsung Kita bisa ngebedain Kalau udah gede ya Kalau masih Misalnya ukuran-ukuran 12 Kalau belum bisa kali ya Dia Udah mulai bisa terlihat Kelaminnya itu Dari sekilo 4 Jadi sekitar 200 gram Ini udah Bisa 250 gram Mudah mulai kelihatan Tuh tanda-tanda Kelaminnya Gitu Ini Kalau melihat Matang gonatnya Gimana Katanya Bisa Dilihat Bisa 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 Dikasih dia Sudah siap Dibijakan Pasti akan Mengeluarkan Respon Seperti Responnya Nah Siripnya itu Akan naik Kalau sirip naik Berarti Respon itu ya Nah Ini kita Nggak tarik Tapi dia Merespon Dengan sendiri Sudah kuat Nah 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 Kurang lebih Begitu Pak Ini salah satu Keduanya Dari Mulai Patil Ujung-ujung Ekor Patil Dengan Kumisnya itu Dia sudah ada Warna merah Jadi bukan hanya Kelaminnya aja Gitu Kumisnya Iya Masihnya Dimana ya Di ujung sungutnya ini Jadi Nah Ada merahnya Gitu kan Oh iya Ya kan Kalau misalnya yang belum Ini Itu hanya salah satu Indikasi Dia sudah siap Dipijakan Yang paling pertama Dari ini Sirip Masuk naik Nah Masuk naik Nah Ya Tuh Oh iya Ada orang sangannya ya 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 benar Nah ini Ini salah satu Dia sudah siap Kedua dari warna Jadi Kalau pilih warna Indukan itu Yang gelap Lebih baik Atau cerah Jadi kayak Berair Cerah Jadi dia tuh Jadi udah gelap Tapi dia cerah Ada yang Dia kumal Gitu Kumal gitu kan Kalau ini kayak Warna dop gitu kan Terus Halus Ada kulitnya Yang gripis Jadi kalau Ada kulit gripis Disininya tuh kayak Keset ya Nah ini berarti Kurang bagus Gitu Jadi Berarti dia belum siap Untuk Pemijahan Gitu Nah ini Halus Warnanya terang Terang Mengkilat Dan warnanya gelap Itu berarti ada Sudah ada Tiga ya Dari sirip atas Kita cek Kita cek Sirip atas Dari sirip Dari patil Dari ekor Dan dari Udah-udah Patilnya ada merah-merahnya juga gitu ya Jadi dia sudah Mulai berwarna merah Kalaupun yang ini Kadang-kadang suka pucat semua Nah Itu kan Ada-ada pucat-pucatnya Baru nanti Lari di kelaminnya Gitu Kelamin Kelaminnya meruncing Dan warna Ujungnya itu warna merah Ujung Nah Gitu Nah ini kan Udah Meruncing Warna merah Udah ada Indikasi Kalau belum kayak gitu Belum Belum siap ini ya Jadi Dia yang menentukan Spermanya udah Kuat Gitu Kadang yang jadi Bonor itu Yang jadi Ikan bonor itu Karena Dia ini Karena dia belum siap Belum siap Udah digabung ya Gitu Tuh Oh iya Gak merah Gak runtuh Beruncing Beruncing ya Ujungnya ya Ujung ininya ya Nah Beruncing Terus Merah warnanya Nah ini Ada dua jenis Yang ini dari mutiara Kenapa mutiara bisa dibedakan Mutiara itu cenderung Warnanya lebih Pucat Gitu Kalau sang kuryang Warnanya lebih gelap Gitu Sebetulnya sama aja Sebetulnya sama aja Sama aja Sama aja Ini sang kuryang Iya Tuh Semuanya udah siap ya Jadi ciri-ciri itu semuanya harus terpenuhi ya Betul Kalau ada salah Emang Salah satu-salah satunya itu minima Tiga-tiga kriteria Dari Warna Dari kelamin Yang Pasornya Kelamin yang paling utama Oh utama kelamin ya Kelamin Kayak Kalau yang lain Sarana penunjang Dari merah sirip Gak terlihat Dia hanya dari Warna Dari sirip atas Tetap Sirip atasnya tetap Nah gitu Sama dari kelamin Kelaminnya itu merah Terus menonjol Keluar gitu ya Keluar menonjol Tuh Ini merah dan menonjol Kadang-kadang ada yang gak menonjol ininya Kelamin Sama-sama ini jantan ya Beda Pak Kalau jantan dia Jantan kayak ada belalai Iya Tuh Jadi Masa kategori Dia udah siap Dipijahkan Tuh Ini Belum Karena secara kelamin Dia masih warna Merah muda Tidak seperti yang tadi ya Oh iya Tidak seperti Jadi belum siap itu ya Belum siap Nah Ini dia Gak menonjol Tuh Berbeda dengan yang ini Tadi Yang ini udah menonjol Warnanya pun lebih Kelap Lebih Kelap Ya Nah Kenapa Diturunkan Dia akan keliling Dulu Keliling dulu Semua Baru nanti Diturunkan Seperti nanya Kita masukkan di sini Ya Jadi kalau misalnya Yang itu berarti Dibikin masal Pak Selamat menonjol